Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel youtube Real Food Corner menu sehat, tubuh sehat, ibadahnya semakin nikmat insyaallah masih dengan saya Rita, nah kali ini saya akan buat terasi yang dibuat di rumah sendiri atau terasi homemade bahannya dan cara membuatnya, simak video ini sampai selesai ya nah untuk membuat terasi homemade ini, kita siapkan seperempat udang kecil yang sudah saya bersihkan dan sudah saya beri perasan jeruk nipis berikutnya 2 siung bawang putih, nah bawang putih ini akan dihaluskan, nanti setelah dihaluskan dicampur dengan udang ini dan akan kita lanjutkan ke step berikutnya cara membuatnya, bawang putih 2 siung tadi yang sudah dihaluskan, diaduk atau dicampur dengan udang kecil ini setelah tercampur rata, kita akan masukkan ke dalam pan, selanjutnya kita akan sangrai sampai benar-benar kering ini kita terus sangrai dengan api kecil sampai semua udangnya kering nah ini sudah hampir kering, jadi warnanya sudah ada yang kecoklatan, masih ada yang warna putih jadi kalau semuanya sudah sama kecoklatan itu sudah bisa diangkat, berarti sudah matang untuk udangnya udang kecilnya sudah saya sangrai, jadi tadi saya habiskan waktu sekitar 30 menit ya karena kita menggunakan api yang sangat kecil, kalau misalnya api yang besar nanti gosong, makanya api kecil jadi butuh waktunya lama ini kalau misalnya kita mau langsung olah bisa, kita langsung ulek di ulekan untuk kita buat sambal terasi kalau memang bisa habis sekali pakai gitu ya, tapi kalau misalnya mau disimpan lebih bagusnya kita haluskan kalau misalnya kita haluskan nanti pada saat kita mau buat sambal, kita tinggal ambil dan tidak terlalu bersusah payah untuk ngulek sama cabe ya jadi lebih gampang ambil dan langsung kita buat sambal terasi seperti biasa nah ini saya akan menghaluskan menggunakan chopper atau blender kering ini udang yang sudah saya haluskan menggunakan chopper tadi ya, jadi biar gampang pada saat kita mau buat sambal terasi jadi tidak perlu nguleknya ekstra, ini bisa disimpan di wadah supaya lebih awet dan dimasukkan di kulkas juga sekarang kita akan coba buat sambal terasinya ya ya sebelum saya coba buat sambal terasi yang seperti biasanya, saya mau coba rasa dulu ini aslinya cuma ada udang saja seperti apa karena tadi ya, tanpa garam, tanpa pengawet, cuma udang saja dan bawang putih saya mau coba rasa ini dulu, bismillahirrahmanirrahim ini rasanya gurih, renyah, kayak rasa terasi biasanya dan tanpa bau amis sama sekali pastinya lebih enak, segar gitu kita akan coba buat terasi versi yang biasanya terasi yang sudah halus, saya masukkan ke dalam jar seperti ini atau ke dalam wadah yang kecil-kecil ini total dari seperempat udang tadi, kita dapat 4 sendok terasi kurang lebih 4 sendok makan terasi jadi di dalam wadah ini sudah saya masukkan 3 sendok makan dan nanti kita tutup, disimpan di, boleh suhu ruangan, boleh juga di dalam kulkas jadi nanti pada saat kita mau buat sambal terasi, sudah lebih mudah tinggal diambil saja sesuai kebutuhan sekarang kita akan buat sambal terasi menggunakan terasi yang sudah kita buat tadi nah, biasanya terasi itu digoreng bahan-bahannya kalau ini saya tidak digoreng tapi direbus nah, direbusnya caranya biasa saja seperti di video berikut ini nah, itu proses rebusnya jadi, kalau saya sih patokannya dari tomatnya kalau tomatnya sudah mengelupa seperti ini berarti sudah cukup kita rebus bawang, cabai, dan tomatnya jadi patokannya di tomat ini nah, sekarang kita akan ulek dulu cabainya karena kita tidak menggunakan garam ini saya tambahkan 1.4 jeruk nipis disini sebagian dulu kita peras untuk memudahkan kita ngulek cabainya berikutnya kita tambahkan 1 sendok makan terasi yang sudah kita haluskan tadi jadi kita masukkan disini berikutnya kita beri perasan jeruk nipis lagi sisanya yang tadi ya sekarang kita ulek semuanya saya tidak menggunakan kulit tomat jadi kulit tomatnya saya ambil ini saya sisihkan sekarang kita ulek lagi tomatnya selamat menikmati untuk halus ataupun kasarnya sesuai dengan selera masing-masing ya kalau saya ini sudah cukup jadi sudah bisa kita nikmati saya mau koreksi dulu rasanya sudah sesuai atau belum ya bismillahirrahmanirrahim ini rasanya seperti terasi biasanya kita makan yang pada umumnya yang sudah diproses sekian step gitu ya kalau ini cuma sesimpel ini kita bisa menikmati terasi yang enak kita buat sendiri di rumah nah ini terasinya sudah jadi sekarang kita akan coba terasi dengan sayur saya sudah siapkan sayuran campur disini sayur campur untuk kita makan dengan terasi saya mau coba ambil dulu ini ada berbagai macam sayuran disini ada kecam panjang jagung ada labu jepang terus ada wortel ada pepaya ada kol ada sawi putih ada togi ada singkong terus bayam ada juga kangkung nah kita mau coba ambil sayurannya terus kita taruh sini aja nah saya sudah cuci tangan jadi saya mau ambil sayuran terus kita makan seperti ini aja jadi saya bisa makan cuma satu mangkok besar sayuran gini aja sudah kenyang tanpa nasi bismillahirrahmanirrahim ini saya mau makan lagi selamat menikmati 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 Oke ini sudah Saya habisin sayuran yang ada disini Ini masih ada sisa setengahnya Jadi rasanya itu pedas Segar Terus kita makan Seperti ini Karbohidratnya ada disini Dari jagung dan sayuran juga ada karbohidrat Terus ada protein dari Terasi yang tadi Terasinya tanpa pengawet tanpa garam Tapi bisa senikmat ini Jadi walaupun kita sedang hidup sehat Kita bisa menikmati terasi yang semudah Dan seenak ini Karena rasa udangnya itu sangat terasa Ini sangat pedas ya Jadi kalau teman-teman Tidak suka pedas boleh dikurangi cabainya Ataupun ditambah Kurma sebagai pemanisnya Teman-teman misalnya ini terlalu lama ya Karena buat terasi itu sampai 30 menit Kita sangrai-nya terlalu lama Teman-teman bisa juga menggunakan Udang besar yang dipanggang Nah untuk Bumbu Terasinya sama Cuman udang kecilnya diganti dengan Udang besar yang dipanggang Itu rasanya juga enak seperti ini Jadi tergantung waktunya Lebih banyak atau enggak Kalau lebih banyak berarti bisa buat Terasi seperti ini yang banyak Dan kita bisa simpan di kulkas Untuk bisa kita buat Kapan kita butuhkan Jadi kita tidak perlu ngulik lama-lama lagi Semoga Bisa menginspirasi teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan share Kepada pejuang sehat yang lainnya Supaya Yang hidup sehat ini semakin banyak Dan ibadahnya semakin nikmat Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!